Hai welcome to my channel aku Donny nah di video kali ini aku akan memberikan tutorial buat kalian semua nah sesuai dengan request yang telah kalian kirim ke istagamku di situ kalian membuat bagaimana cara membuat efek yang ada di videonya kanggif yang seperti ini tuh kan sayang if I ever see you I'm the fuck your fucking life damn di video kan gvd ya dia juga ada background nya bergerak ke kanan ke kiri Nah itu akan kita bahas juga di video ini dan mungkin kita langsung dia ke tutorialnya mantap apa pastikan kalian sudah memasukkan kutex yang ingin kalian edit di program kalian disini aku membuatnya ada 20 frame selanjutnya kalian pergi ke event pan lalu kalian klik ini dan kalian pergi ke rotation kalau ubah angle ini nah disini aku membuatnya minus 20 pada keyframe pertama lalu kalian klik lagi event pan pada keyframe kedua nah kalian buat angle-nya menjadi minus 40 lalu kalian pergi lagi ke event pan pada keyframe ketiga kalian ubah angle-nya menjadi minus 60 selanjutnya kalian ulangi langkah ini pada keyframe selanjutnya dan kalian ingat setiap keyframe nya kalian tambahin dengan nilai angle-nya minus 20 ya itu tergantung dari kalian kalau kalian membuat di awalnya keyframe-nya minus 10 nah berarti kalian tambahin setiap keyframe nya minus 10 dan kalau kalian membuatnya pada keyframe pertama atau keyframe ya pada keyframe pertama yaitu minus 20 nah kalian tambahkan minus 20 gitu misalnya seperti ini karena aku membuatnya di keyframe kedua nah jadi untuk di keyframe pertama itu nggak aku ubah-ubah apapun nah misalnya kalian buat di keyframe kedua yaitu minus 20 nah di keyframe ketiga itu yaitu minus 20 ditambah minus 20 berarti minus 40 nah lanjut ke keyframe keempatnya atau keyframe selanjutnya yaitu minus 20 ditambah minus 20 ditambah minus 20 berarti minus 30 nah setiap keyframe tersebut kalian tambahkan 20 nah maka hasilnya akan seperti ini nah selanjutnya kita akan membuat efek backgroundnya yaitu akan bergerak ke kiri dan ke kanan pertama-tama kalian beri tanda pada detik yang kalian inginkan nah disini aku memberikannya pada detik ketiga dan detik ketujuh lalu kalian tekan tombol M untuk memberi tandanya untuk membuat efek gerak pada background itu kalian bermain pada motion graphic nah lalu kalian klik tanda yang kita tandai tadi lalu pergi lagi ke motion graphic ubah nilai x ini dengan nilai yang kalian inginkan disini aku memberi nilainya minus 20 nah sekarang tergantung kalian ingin memberinya minus berapa minus 30 kan 20 yang pertama lalu kalian klik pada tanda ketiga dan pergi lagi ke motion graphic ubah nilai x nya menjadi 20 ya 20 nah jadi pada tanda kedua yaitu minus dan tanda yang ketiga yaitu plus seperti itu dan pergi lagi ke motion graphic pada keyframe kedua ubah nilai x nya menjadi minus 40 pada tanda kedua dan 40 pada tanda ketiga nah seperti yang sudah aku jelasin tadi sama dengan yang seperti sebelumnya nah kalian ulangi cara ini pada keyframe selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati nah maka hasilnya akan seperti ini oke begitulah cara membuat video efek seperti di videonya kanggif yaitu spinal effect mungkin tidak sama seperti yang di videonya kanggif ya setidaknya caranya di Sony Vegas ya seperti oke mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua terima kasih sudah menonton jangan lupa tekan toko subscribe di channel ini dan like jika video ini bermanfaat buat kalian semua share kepada teman-teman kalian atau big group Sony Vegas atau bagaimana dan komen jika kalian ada pertanyaan-teman kalian bisa follow instagramku kalian DM kalian nge-request video apa akan aku buat selanjutnya thanks for watching aku Dani bye bye-bye bye67an kita so k you Terima kasih.